Nah, sekarang mari kita dengarkan orasi dari salah satu teman kita. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu-raindu kita semua. Tunjukkan dengan beratandanya perlawanan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Baik, kawan-kawan semuanya. Kita hadir di depan istara negara, tapi tengok di sebelah Anda. Awak berdiri sudah melingkari kita semua. Luar biasa. Berarti rakyat Indonesia, kawan-kawan ditakuti oleh pemerintah. Sebaga. Rakyat hanya meminta yang sangat simpul. Cepat aturan menteri itu. Cepat menterinya, rakyat Indonesia! Cepat! Jepawi-Dodo, saya kira pesidik kita salah memilih menteri. Salah memilih pembantunya, dimanapun bantunya masih menjolini, menjolini rakyatnya sendiri. Betul apa tidak? Kita datang ke sana, menterinya kabur. Luar biasa. Rakyat datang menghadap ke menterinya yang mempunyai regulasi aturan yang sah di negeri ini. Dia kabur. Mengajar dia. Kalau dia centru sebagai laki-laki dan menteri membantu presiden, Atau di rakyat ini tidak baik. Betul. Bukan melarikan diri. Boleh nggak rakyat meminta ke presiden supaya mencapat menteri itu? Boleh tidak? Biar-biar. Apa? 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 Itu yang penting datang kemarin. Kita datang ke sini bukan jalan-jalan ke boras. Tetapi hadir ke sini. Berjual untuk perut kalian semuanya. Betul apa tidak? Tidak. Tapi bagaimana mau berjual untuk perut? Menterinya aja kabur yang mempunyai aturan. Menterinya pergi meninggalkan tempat. Kami tidak tahu apakah mempunyai atau tidak mau bertemu dengan kalian semuanya. Terlaki sebagai seorang menteri membantu presiden. Membantu presiden. Namanya membantu presiden itu. Semua kebijakan yang ada di presiden. Itu kejadian dengan menterinya. Tetapi kenyataannya hari ini. Rakyat berponjong-ponjong menghadap ke dia. Tidaknya kabur. Rakyat berponjong-ponjong menghadap kegiatan. Rakyat berponjong.